Gimana? Si Wee Ya Uw Si Wee Ya Uw Jadi gue merasa semua orang kenal Gue club hopping di Jakarta Jis dulu sudah muterin kemana-mana ya Tiap hari tuh begitu tuh ya Tapi Lu pernah star sindrom gak? Gue pernah minta balikan 3 hari berturut-turut Ini Pukimai satu Anjir masuk ke selanjutnya Gokil Panggilnya apa nih kak? Aku Pras Tahu gak nama aku? Pras kan? Pras Udah dikasih tau ya tadi ya? Enggak, gue sebelum kesini dikasih tau kok mau yang nanya siapa, tapi gue jelek kalo ngafal nama tuh susah, punya kekurangan itu. Lu jarang podcast ya? Iya. Kenapa? Kenapa? Sebenernya milih-milih, jadi gue cuma mau dateng ke podcast yang orangnya seru buat ngobrol. Karena dulu gue pernah pengalaman. Karena gue punya beberapa pengalaman, gue podcast yang nanya tuh gak seru. Oh iya? Pernah, sama yang nanya tuh terlalu spicy, lebih ke arah gosip. Jadi gue kayak gak asik gitu loh ngobrol. Oh iya? Siapa itu orangnya? Sebenernya banyak podcast yang gue datengin kan dikit ya, eh bukan banyak. Podcast yang gue datengin dikit, jadi bisa diliat aja, di tebak-tebak aja. Siap. Gue tuh punya band dulu, terus keyboardist gue ngefans banget sama lu. Emang iya? Iya. Pernah ngeband? Pernah, gue sampe sekarang ngeband. Vokalnya gitar gue, tapi rock gue. Rock, rock. Keren banget. Gak biasa aja. Oh. Tapi lu kan sebagai musisi, lu seneng juga gak ngeliat musisi. Seneng dong. Gue lebih tepat gue bikin mengerucut tipikal cowok. Tipikal cowok gue? Iya, harus musisi kah? Oh enggak, gue tipikal cowok gak ada tipe. Enggak ada tipe. Dulu jaman sekolah ada. Kalau jaman sekolah, jaman sekolah. Jaman sekolah dulu pokoknya gue harus cowok, pokoknya gak boleh buncit. Perutnya harus rata. Oh berarti lu suka yang... Terus dulu tuh gue gila K-pop kan. Jadi gue suka yang oriental. Kalau gak menado, Chinese. Kok bisa berubah? Biasanya kan itu akan bertahan lama. Gak bertahan aja cowok gue sekarang. Buncit, kayak gitu modelnya. Tapi lu jadi makin suka ya sama cowok buncit ya? Gue akhir-akhirnya emang sengaja ngebuncit. Gak. Jadi gue gak punya spesifik? Enggak harus begini, begini, begini. Enggak. Dulu doang jaman sekolah secara fisik. Toh sekarang kan lu beda 15 tahun sama pacar lu kan? Iya. Wih jauh banget bu. Biasanya kan. Iya jauh. Gue juga gak expect. Lu sekarang berapa? Gue 23. 23. Berarti kalau 15 tahun dia 38. Iya. Kenapa? Ini pertama kali lu sejauh ini pacaran ya? Paling jauh nih. Paling lama. Paling jauh umurnya. Paling beda dari kriteria cowok-cowok yang pernah gue pacarin. Lu orang timur kan ya? Iya. Orang mana? Lu kan ngikut marah-marah masalah yang itu ya? Iya. Yang pop me itu ya? Eh bukan pop me. Eh pop me. Apa handphone itu ya? Iya handphone di warung. Oh iya dia lagi makan pop me kan. Dia bilang atau apa gitu kan. Abdur juga ikut-ikutan. Iya gue salah satunya yang speak up. Kesel banget lu ya. Gue juga kesel anjir. Kesel karena dia dateng ke daerah kita kan. Terus kayak bikin konten gitu. Menurut gue lu ngapain dateng ke tanah itu. Sampai lu speak up loh itu. Gue gak pernah lagi. Iya lu gak pernah begitu-begitu. Berarti sebegitu kesalnya lu ya. Iya mengalami anjing. Gewa gue. Gak anjing. Anjing kok. Hal ini udah betul. Itu sangat. Kurang ajar ya. Kurang ajar ya. Kurang ajar. Iya betul. Semoga. Lu ngapain? Iya lu ngapain begitu. Semoga lu berubah ya. Abis ini kemana. Main-main lah ke Padang bro. Gitu juga. Coba-coba. Ngetex. Gue samperin lu hari ini. Tapi dia udah minta maaf kok. Iya udah minta maaf. Dan udah menjalani prosesi adatnya kalau mau gak salah. Prosesi adatnya? Ada. Ada. Karena timur itu kan cukup. Iya kuat banget ya. Kayaknya udah ada prosesi. Bukan adatnya lebih ke minta maaf ke ketua suku atau apa gitu. Jadi ada beberapa prosesi yang harus dilewati. Kayaknya udah deh. Dia udah minta maaf dengan benar. Oke Abdur dia sudah minta maaf. Abdur tuh yang paling kuat banget. Sampai kita punya. Karena ke Abdur orang NTT kan? Iya. Dia kupang juga deh. Cuman dia tuh kampungnya di. Lama kayak apa? Laran Tuka ya? Oh gitu lah. Laran Tuka. Kalau gak salah. Lu kenal Abdur berarti ya? Pernah ketemu. Pernah ketemu. Dulu program. Pernah ketemu. Mamat Alkatiri? Pernah ketemu. Oh pernah ketemu. Gantengan mana Mamat Alkatiri? Sama Abdur lah. Gantengan cowok aku lah. Wah. Lu dengan cowok yang beda 15 tahun. Nyambung gak sih? Cukup mengayomi? Surpaling nyambung. Di 6 bulan pertama. Yang ternyata terbukti dia yang mencoba menyambungkan dirinya ke gua. Ternyata setelah kan kita ada 3 tahun lebih. Lama juga ya. Ini gua gak pernah pacaran selama itu. Paling lama gua pacaran 1 tahun. Putus? Putus pasti. 1 tahun lewat dikit diselingkuhin gitu. Bukannya lu yang nyelingkuhin? Gua pernah selingkuh 1 kali doang. Sisanya gua diselingkuhin. Jujur ya? Lu pernah selingkuh juga? Gua pernah selingkuh sekali. Siapa? Engga. Pas udah jadi Marion Jola. Sudah jadi Marion Jola. Bikin diri. Dulu nama lu? Lu tuh nama aslin lu siapa sih? Marion Rambut Jola Pedy. Tapi gua dikenal di Kupang itu Lala Marion. Lala Marion. Lu dipanggil Lala seharian? Sehari-hari Lala. Sama Indonesian Idol disuruh namanya Marion Jola. Tadinya gua mau namanya Lala Marion. Nah setelah gua jadi Marion Jola tuh. Gua berani selingkuhin. Lu berani selingkuh. Gokil. Lala. Tapi gak bisa dibanggakan. Iya gak bisa dibanggakan. Salah. Iya sih. Tapi kan itu perjalanan ya. Iya. Coba itu pengalaman. Gua gak bangga atas itu juga. Lu pernah Star Syndrome gak? Pernah dong. Oh iya? Pas jadi selebgram? Pas jaman Idol. Oh iya? Ini asik nih. Itu tuh gue bener-bener. Apa rasanya? Star Syndrome banget Kak. Karena rasanya kayak terkenal banget. Karena waktu itu gue di Idol tuh kan kayak langsung trending satu Youtube. Semua orang mengagumnya lu. Kayak banyak kan pemberitaan kan. Betul. Jadi gue merasa semua orang kenal. Sama lu. Semua orang tau gue. Jadi gue kemana-mana pake makeup tebel banget. Kayak ondel-ondel. Iya kalo sekarang lu bener-bener. Iya ini. Semut banget. Gak terlalu tebal. Karena abis ini gue mau olahraga juga jadi jangan tebel-tebel. Oh lu olahraga, lu lagi diet ya? Iya lagi diet. Aja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Ntar lu Star Syndrome dulu. Oh iya Star Syndrome. Ini gue jarang-jarang ya ada orang mengakui, iya gue pernah Star Syndrome. Pernah-pernah, jadi itu pikir gue terkenal. Tapi kan sebelumnya, sorry gue potong. Sorry gue potong. Lu sebelumnya kan sudah seleb gram? Harusnya kan sudah terbiasa dengan itu. Gak, seleb itu kan seleb kupang doang Kak. Sekupang. Selpang. Selpang. Kalau kata Marlo, selpang. Selpang ya. Gue ke Marlo, Marlo bilang selpang. Tahu lu, seleb kupang. Iya gue selpang. Jadi gue emang famous di kupang. Kayak banyak pembencinya di hate-hate gitu juga sama orang-orang. Karena kan agak bikin diri kan. Maksudnya zaman itu tuh selebgram tuh belum profesi yang orang-orang paham banget kan. Nah waktu itu kan gue mau mulai-mulai aja sendiri gitu. Jadi gak terkenal-terkenal banget. Tapi sudah nyanyi kan waktu saat itu? Belom. Gue nyanyi bener-bener idol itu baru profesional nyanyi. Sebelumnya gue nyanyi kamar mandi, nyanyi cover sama temen-temen. Iya. Di panggung-panggung gitu biasanya kan ya adalah nyanyi kafe-kafe reguler. Kafe sekali itu gratis. Gue udah bantuin temen. Sekali. Terus gue pernah nyanyi di festival. Sekali itu juga sama bantuin temen gue gak dapet uang. Sisanya gue kebanyakan modeling. Sama lomba nyanyi paling di gereja. Oh lu emang dari gerejanya sudah menyanyi dari dulu? Iya tapi gak menang-menang juga kebanyakan yang gue ikutin lomba-lomba. Malah di gereja lu kalah terus? Di gereja dulu masih kecil menang. Pas The Gede nyoba lagi gak menang. Pas di idol baru. Pas di idol baru. Semua orang mengagumi aku adalah yang terbaik di dunia ini. Baru aku merasa star syndrome. Jadi kemana-mana pake makeup tebel. Temenan tuh mau sama orang yang famous. Itu lu akui ya? Lu akui ya? Karena gue kaget kota. Real. Kaget ibu kota ya? Real kaget ibu kota. Real. Karena gue anak SMA. Pergaulan kupang doang. Lingkarannya itu-itu aja. Temen sekolah kalau gak temen komunitas musik. Iya iya iya. Jadi gue kesini ya tolol lah pasti kaget kota. Anjir tapi keren loh pengakuannya. Zaman itu harus deket tuh kayak. Oh mungkin gue harus deket juga sama selet gitu loh. Sama orang yang terkenal. Lu mikirnya gitu ya? Maksud perlingkarannya harus kayak begitu. Karena kan sekarang gue udah artis gitu. Tapi bukan berarti gue gak temenan sama orang-orang behind the scene. Temenan juga. Tapi gue tuh fokusnya lebih ke ayo keluar malem. SCBD, Senopati. Club. Club? Club. Club itu nomor satu. Club hopping di yakarta. Jis itu sudah muterin kemana-mana ya. Tiap hari tuh begitu tuh ya. Tapi yang lebih kocaknya lagi. Gue ikut aja kemana pun orang ngajak. Diajak? Jadi bukan gue pergi sendiri gitu. Oh lu nona hayu ya? Iya dulu gue kenal satu orang lah. Adalah satu orang tidak perlu disebut siapa namanya. Iya 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 iya. Gue karena kaget ibu kota itu gue berteman dengan dia. Dan dia pokoknya ajak gue ke klub ini ke klub itu. Gue ikut-ikut aja. Mabuk tiap hari dong. Mabuk. Ya namanya kaget ibu kota. Gue juga pernah sih di posisi lu. Mabuk. Cuman gak gue. Sampai gue kalo nyanyi suara gue ilang pasti. Suaranya abis mulu. Gara-gara abis dulu. Live music. Terus malamnya kesuil kayak gitu. Seru tapi dong di jaman itu mah. Kayaknya menurut gue saking hektiknya dan saking banyak yang terjadi di tahun-tahun sugi tuh gue lupa sebenernya. Kejadian hidup gue di tahun-tahun itu. Itu karena ini kali ya kebanyakan mabuk. Jadi banyak skipnya. Enggak tapi gue gak yang pemabuk yang kayak siang mabuk gitu. Enggak. Enggak. Ditambah lu dari kupang kan. Enggak. Enggak segila itu. Emang suka bernyanyi dan berkumpul. Enggak. Enggak. Jadi minumnya ini bukannya minum abis itu kebabukan. Karena gue masih punya orang tua yang ngecek gue. Atau by phone dan video call kan. Kalo gue ngawang gitu kan pasti dicurigai. Gue selalu sadar kok gue masih bisa pulang sendiri. Tapi lu pernah tipsy agak berat nih. Nyokap nelfon terus lu agak sadar-sadarin. Sober-sober kan. Oh enggak pernah. Karena gue enggak pernah separang. Enggak pernah. Halo lu. Iya mama. Iya mama. Ini mau ke gereja mama. Enggak pernah. Enggak pernah. Karena gue enggak pernah beli minuman sendiri Kak. Lu dibeliin terus? Kan gue cuma datang ke tempat yang kayak satu lingkaran ini ada. Gue pergi gitu loh. Iya gue merasakan itu juga. Cuma buat sok gaul aja. Paham gak sih? Iya. Jadi lu duduk. Sudah pas namanya Marenjola pasti banyak yang akan menawarkan minum. Di setiap table akan menawarkan minum. Iya begitu. Bener kan? Gue pernah bro 23 table apa? Pras! Ayo! Oh my oh! Disitu lagi. Ayo! Gue merasakan itu bro. Pulang-pulang gue di gotong apa? Oh ibu saya enggak pernah hampir gitu. Lu enggak pernah hampir segitu nih ya? Lu bisa nahan berarti? Atau emang lu enggak terlalu? Karena jaman itu kayak baru-baru kenal gitu. Jadi gue masih mau sadar biar kayak halo gitu loh. Oke. Apualah gitu. Kan pasti masih banyak orang sekitar lu yang... Cuma mau gaul aja. Banyak sekitaran orang yang akan pengen minum dong, terus dong, terus dong, terus dong. Gimana cara lu? Pura-pura minum? Enggak. Gue gak pernah pura-pura minum. Pasti minum sama orang timur ya. Jadi sebaik buat minum kan. Iya sih. Iya sih gue. Jadi gue dikasih minum sebenernya... Udah terbiasa ya? Alkohol ini cukup bagus lah. Saya sudah biasa cap tikus kakak. Cap tikus mau oke ya? Baru amir doang. Amir lucu sih. Amir kayak sirup sih. Kocak sih. Kayak sirup. Ayo kesini siapa. Mabuk-mabuk. Lala bilang amir kayak sirup. Hahahaha. Tapi kan dasarnya gue datang ke situ buat bergaul. Happy-happy ya bergaul. Buat apa ya? Minggel. Jadi kalo misalnya ditawarin gue bilang enggak ya enggak. Nah gue tuh gak tau kalo harusnya jangan nolak kan. Gue anak kupang juga. Iya sih. Jadi gak ngerti peraturan tongkrongannya kan. Iya, iya, iya. Gak mau gitu. Enggak enggak aja. Gue cuma berdatang tuh biar... Happy. Biar gaul aja. Biar kayak... Ini diajakin sama tongkrongan seleb ini nih. Agung gitu. Gue ada aja untuk meramaikan suasana. Iya, iya. Itulah ya. Kita kaget ibu kota. Kadang kita harus cepat beradaptasi guys. Kita anak rantau. Gue kan juga anak rantau ya. Ya walaupun diajak orang. Ya ayo aja. Iya karena gue pikir harus gitu disini. Terus kita merasa keren banget. Gila. Iya lagi. Iya lah. Iya lah. Iya lah. Hanya joget begini aja kan orang ngeliatin. Tapi dalam hati kayak. Aduh nyokap gue di rumah. Lagi ngedoain kesuksesan gue. Iya ada. Makanya gue berusaha membalance itu. Sama gak bisa lama-lama juga kayak gitu. Karena kebanyakan gue tetap masih ada nyanyi kan kan. Nah nyanyi itu kebanyakan first flight. Subuh. Jadi gue gak bisa. Kecapean dong begitu-begitu. Nah jadi kebanyakan suara gue habis. Karena gue kurang tidur. Untuk mencoba menyamai pola hidup. Iya, iya, iya. Ini yang gue pikir kayaknya harus gitu di ibu kota. Padahal ternyata enggak. Banyak kok artis yang gak gitu. Iya, iya banyak banget. Gua contohnya. Zaman itu tuh termasuk. Gua udah gak ada gue begitu-begitu. 23 table tadi yang panggil itu udah gak ada lagi. Itu kayaknya 4 tahun yang lalu. Kalau sekarang 20 table. Nggak? Kurang 3. Tapi pernah gak manggung agak tipsy gitu? Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti lu tetap profesional ya, kerja. Enggak pernah. Karena nantinya manajer gue ngamuk pasti. Ah, oke. Sekarang lu masih under idol-adol itu. Masih under SMN. SMN ya? Oh, itu diperpanjang. 5 tahun? Per 5 tahun ya? Per 5 tahun. Ya bener, 5 tahun. Dan lu sudah berapa tahun ini? Gue udah 5 tahun jalan. Udah berpanjang kontrak? Udah terakhir kemarin gue udah berpanjang. Oke. Karena gue denger ya. Lu sebelum nyampe Jakarta di Kupang. Lu gak punya temen? Iya lagi. Gue punya temen sedikit. Karena lu di buoy. Karena gue gak disukai. Apa alasannya? Secantik ini lu sama Rianjola. Serius? Harusnya kan lu punya banyak temen dengan... Alasannya sebenernya karena personality. Jadi gue tuh personalitynya suka meminta perhatian. Suka jadi center of attention. Agak pikni sih. Cuma gak pikni. Apa ya istilahnya? Apa tuh bahasanya? Bintang lu apa sih? Gemini. Gue sampe bikin tato Gemini loh di belakang. Oh iya? Gue gak ada lagi tato Gemini. Ya percaya gak percaya sih. Tapi gue kayak keren aja logo Gemini. Pikni banget. Punya muka 2. Kayaknya karena personality suka itu. Gue tuh suka jadi center of attention. Makanya pada akhirnya gue jadi penyanyi. Karena emang gue suka menjadi center of attention. Setuju. Kayaknya karena sifat itu deh. Jadi banyak yang gak suka. Sama cowok sih. Sama cowok? Iya. Jadi gue tuh kayak... Kalo kayak masuk sekolah gitu. Gue langsung jadinya nama ketua OSIS. Hah? Oh gitu loh ya tipikalnya. Iya jaman itu. Gemini banget sih. Mentolol-tolol bodoh anak sekolah aja kan. Cowok ganteng. Karena ketua OSISnya ganteng? Pintar? Iya. Itu SMP. Masuk SMP langsung. Langsung. Dideketin ketua OSIS. Dideketin atau lu yang deketin? Dideketin. Lu langsung mau oke juga nih? Terus gue biaya aja gitu. Ketua OSIS nih ganteng putih gitu. Jadi langsung mau. SMA pun begitu. Iya. Jadi karena karakter itu sebenarnya. Kayaknya jadi temen-temen cewek. Atau kakak kelas gitu. Kayak kurang suka aja. Lu pernah dilabrak tapi? Jujur. Gue pernah dilabrak. Tapi bukan sama orang dalam sekolah. Gue dilabrak sama alumni. Hah? Sampai alumni ikut-ikutan ngapain? Ini ceritanya agak menarik nih. Coba. Jadi gue tuh deket sama cowok. Cowok lagi kan? Iya. Ini tuh gue tau. Lu hatam banget masalah cowok nih ya. Gue makin-makin kesini gue liat. Sebenernya karena sekolah aja kak. Kayak cowok ganteng gimana? Gas gitu. Gas. Pacaran putus, pacaran putus. Polanya gak ada yang serius. Paham gak sih? Paham, paham gue. Dek mau gak pacaran? Baru deket tiga hari? Gas gitu. Karena sekolah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi gue tuh deket sama cowok. Guru-guru lu sikat juga gak? Ada yang ganteng gitu, Pak. Gas. Gak, gak, gak. Gue gak tau. Matematika nih lumayan nilai. Kebetulan sama yang beda 15 tahun baru yang besar. Gak dari sekolah. Udah segila itu. Iya, iya, iya. Ya karena gue, gue riset-riset tentang lo. Dibully sampe pingsan guys katanya. Oh kalo itu SD. Sampe pingsan lo dibully? Iya tuh, sampe pingsan. Gara-gara gue tuh jadi sama orang tua. Papa mama tuh tadinya tinggal di Kupang. Lalu memutuskan pindah ke Sumba. Sumba ini kita pindah ke Kabupaten Baru. Di Sumba Tengah namanya. Nah karena gue datang dari Kupang. Anak beda sendiri. Terus ke sekolah tuh gue suka denger musik gitu loh. Oke. HP udah BBG Mini. Iya. Udah denger lagu. SD tuh? Joget. SD tuh? Iya. Udah BBG Mini? Iya. Bapak lu kaya ya? Bapakku PNS yang mempunyai jabatan. Mama? Mama ibu rumah tangga. Oke. Adalah ya yang bisa dibanggakan ya. Bapak nih. Bapak. Tapi gak nendang kepala orang dong. Oh enggak dong. Bagus. Bagus. Papaku pensiun dini. Baru aja pensiun kemarin. Karena memutuskan lelah bekerja di pemerintahan. Terus tinggal di sini kah? Hmm? Pindah ke sini? Enggak. Tetap di Kupang. Tetap di Kupang? Kenapa lo bawa ke sini? Gue gak mau. Ganggu? Enggak. Sebenarnya menurut gue Jakarta adalah keputusan gue untuk mengejar mimpi gue. Kenapa gue harus angkut orang tua gue buat meninggalkan kehidupan. Surrounding. Perkenalan. Ya kehidupan mereka kan di Kupang. Mas harus gue angkut ke Jakarta cuma karena kerjaan gue di Jakarta. Iya sih. Dan kayaknya orang tua ke begitu gak mau tau pindah dari kotanya sendiri. Banyak sebenarnya orang tua gue nawarin. Gue yang bilang gak usah. Ngapain? Papa punya karir. Tadinya papa belum pensiun. Sekarang papa udah pensiun diajak gak mau. Karena mereka udah menikmati kehidupan pensiun. Eh. Lo berapa orang saudara? Tiga. Gue paling pertama. Lo anak pertama? Adik gue masih kecil. Nomor dua SMA. Nomor tiga SMP. Oh. Cowok? Cowok. Lo sendiri cewek? Gokil. Pindah kesini. Pindah kesini? Lo sekolahin disini berarti? Oh enggak enggak. Gue doangin pindah adik. Gue enggak. Oh adik-adik masih disitu? Di Kupang. Di Kupang semuanya? Kuliah mereka mau lo bawa kesini gak? Enggak juga. Terserah. Kalau mau kuliah disini silahkan. Gue mau kuliah di luar negeri silahkan. Ini kemana aja. Kalau mau disini juga gue gak nolak. Lo banyak perubahan kayaknya ya. Berapa tahun ini? Kenapa ya? Enggak ya gue dapet kabar-kabar kayak Orang Jola tuh dulu tuh Aneh lah anaknya. Terus kata siapa sih? Ya ada lah gue gak bisa sebutin. Tapi kalau nanya diri gue sendiri gak sih? Gue ngerasa gue banyak berubah. Apa karena pacaran dengan yang... Kayaknya deh. Dididik gue. Dididik lu ya? Iya katanya. Iya sih sebenernya dididik sih. Lu sampai 3 tahun berarti lu happy banget ya sama... Siapa sih namanya pacar lu ini? Deniz. Deniz. Setelah keluannya. Orang Kupang juga? Orang Ambon. Orang Ambon. Orang Ambon. Gue gak tau tuh gue bakal suatu hari berpacaran sama orang Ambon. Lu gak pernah kepikiran ya. Lu kan Kristen ya? Kristen. Pernah pacaran sama Islam? Edisi Mingguan. Perang pacaran sama Jumatan gak ya? Perang Jumatan ya? Perang Jumatan ya? Kan edisi Mingguan sama edisi Jumatan. Iya iya. Beda tuh. Itu banyolan cowok gue. Kalo ketemu orang baru kenal. Eh halo. Kamu edisi Mingguan sama Jumatan gitu loh. Itu kebiasa ngomongnya itu. Pernah-pernah kayaknya deh. Pernah? SMA. Ya jaman sekolah. Kayak kelas gue ada yang. Tapi lu dulu sempet milih-milih gak sih? Ah dia gak satu iman sama gue. Enggalah dulu mah gak kepikiran. Pernah pacaran cuma buat lucu-lucuan gitu kan. Main-main doang. Cinta monyet. Ah. Sekarang baru tuh kepikiran lah ya. Harus satu iman. Harusnya udah married sih ini. Berapa tahun lagi. Iya mungkin ya. Gue gak mau kasih tau kapan gue married. Kan gue mau married kejutan biar viral. Kan artis-artis Indonesia. Iya iya. Surprise. Artis-artis Indonesia. Langsung trending twitter. Jadi gue mau gitu juga ngumpet. Ya udah. Lu mau makan gak sih? Mau. Ini gue nungguin dari tadi. Katanya ntar ada yang jualan nasi Padang. Oke enak ngobrol. Tio, Tio, Tio. Tio. Malan dulu nih Tio. Malan dulu. Halo Mas. Kak Mar. Siapa Emang? Kak Mar. Kak Mar. Mar siapa Mar? Mar. Kalau di Padang tuh sebutnya yang depan aja. Nih Mar, Kak Mar. Kayak gitu. Iya. Iya. Aku semalam abis dari night market loh. Masa sih kamu dari night market? Pasar malem? Iya pasar malem. Iya pasar malem tapi kan. Bahasanya. Inggris dikit dong. Oke. Night market. Ngapain? Beliin. Beliin kamu sesuatu nih. Ini gemes banget. Iya. Makasih. Buat aku satu. Kamu mau makan apa? Kamu gemes banget. Iya. Mau apa? Mau apa? Mau apa? Ada apa aja? Ada ayam bakar. Ada dendeng, ayam bakar. Ini paru. Ini paru ya? Pasuk paru ya? Apa namanya? Ada tunjang nggak? Tunjang? Kebetulan sapinya nggak dapet. Kaki sampirnya gimana? Mau perkedel aja ama. Ayam bakar. Ayam bakar sama? Ayam bakar sama? Ayam goreng. Ayam goreng. Ada udang juga? Ayam bakar aja. Ayam bakar aja. Bakar sama perkedel. Siap. Oke. Pakai sambal nggak? Oh iya pakai sambal. Ada bumbu-bumbu gulenya nggak? Ada dong. Iya, yang banyak bumbu gulenya. Apa lagi nih? Mau ngapain? Kamu suka ya sama yang buncit? Nah oke, oke Tio. Dia ada yang ketinggalan dari tadi tuh. Apa-apa lagi ya? Dia ingat-ingat lagi. Apa ya tadi gue mau bilang ya? Gitu ya? Lu kalau makan nasi padang pakai tangan apa? Sendok. Sendok biasanya? Kalau kukunya lagi nggak panjang pakai tangan. Ah lu bisa juga pakai tangan. Kalau kukunya lagi panjang gini ya nggak bersih lah pakai tangan. Ini asli nggak sih? Enggak ya? Enggak. Aneh-aneh sekarang ya orang-orang ya kukunya. Si Cilla kemarin sebelum kecelakaan juga. Kesebut lagi sama gue. Sehat-sehat Cilla. Sehat Cilla. Sehat-sehat Cilla. Harusnya ada dia loh di sini. Dia padahal yang pengen banget Marion Jola kan. Oh iya? Iya. Ya sayang banget. Lu bukannya lagi diet lu makan nasi padang? Kan diet tetap boleh makan. Kata siapa diet nggak makan? Kan ada tuh orang-orang yang cewek-cewek tuh. Aku nggak makan nasi, diet gula lah apalah. Ya emang ada banyak sih. Kalau ini sih gue masih boleh makan kok. Olahraga apa aja lu biasanya? Gym. Nge-gym aja? Nge-gym doang. Lari sore gitu nggak ya? Lari di gym. Soalnya di Jakarta udaranya nggak enak. Iya ya. Enakan di kampung gitu ya. Masih asri gitu. Di sini udaranya nggak enak. Lari di luar malah susuk nafas. Iya sih. Berapa berat badan lu sekarang? 5,3. 5,3? Dari 6,1. 6,1? 5. Oh cukup jauh juga ya turunnya. Cukup jauh. Tapi jujur gue ya. Gue lebih seneng waktu lu 6,1 tau. Gue juga lebih suka gue pas 6,1 sih. Iya kayak gitu. Gue rasa sekarang gue terlalu kurus sebenernya. Iya. Cuma lagi mau kurus aja sih. Atau permintaan dari sang pacar? Enggak. Dia lebih suka 6,1 kayaknya. Iya gitu cowok-cowok mau pas di 6,1 tuh. Gitu. Gue lagi mau kurus. Jadi gue tuh sebenernya soal berat badan gue nggak terlalu peduli. Cuma kalo gue lagi mau mood. Gue kayak lagi suka gue gendut gitu, gue gendutin. Kalo gue lagi pengen kurus, gue kurusin. Nggak peduli dengan kata orang, ah gendut banget nih. Ah gendut banget nih. Bodo amat ya. Udah terbiasa ya. Dengan omongan-omongan orang. Iya. Bahkan saat gue kurusin aja orang-orang muji gue kadang gue bittersweet juga. Gue bingung kayak. Oh iya? Harusnya gue gimana. Jadi kayak dibilangnya kayak, akhirnya Lala kurus lagi. Seperti zaman Idol pas baru keluar. Pertahankan ya. Terus gue kurus nih karena gue mau sebenernya. Bukan karena kemauan lu. Iya, iya, iya. Jadi lu nggak usah kasih tau gue pertahankan. Hahaha. Karena gue thankful. Gue senang. Makasih. Lu keras juga. Lu percaya nggak dengan zodiak-zodiak gitu. Kayak gemini gitu. Karena gue pindah ke Jakarta gue harus percaya ya. Karena semua orang. Karena semua orang disini baru kenal tuh. Gue heran deh. Iya, gue juga gitu. Sebenernya di kampung tuh nggak ada yang pernah bahas-bahas itu. Gemini, gemini. Apaan sih? Kata dia. Terlalu gaul itu. Lu tuh gemini banget sih. Lu gini, 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 gini. Iya, kalo di Kupang kan kita tau. Iya, iya. Cuma kayak bukan dasar obrolan gitu loh. Kalo disini kan itu basic. Sampai ada grupnya loh. Lu masuk nggak? Oh yang grup gemini. Engga, gue ditawarin masuk. Gue nggak mau. Gue nggak ditawarin lagi. Hai. Silahkan. Gue nggak makan, Tio. Makan aja. Nggak habis makan tadi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini buat dia aja. Oh kialah, gue lilo. Aku juga gemini loh. Iya, gemini juga. Iya. Ini adek gue, adek kandung gue. Demi apa? Demi Allah. Oh lucu. Ini adek kandung gue. Dia 18 Juni, gue 10 Juni. Lu? 12. 12 Juni? Duh, deket-deket banget tuh. Sama-sama gemini. Bokap gue 1 Juni. Gemini juga berarti? Apa gemini. Wow, udah bisa tuh bikin grup beneran. Iya, ada kan grupnya yang dibikinin Mas Dhani. Iya. Gue ditawarin, gue nggak mau. Wah, bersyukur lah lu. Gue mah belum ada. Padahal gue gemini banget. Terima kasih. Aku makan di belakang aja. Nggak ada kamu. Terima kasih, Tio. Terima kasih. Silahkan dimakan. Sambil makan nih? Sambil makan. Kok nggak makan? Gue barusan banget makan. Dibeliin nasi padang juga sama bini gue. Tadi nasi kapau. Nasi kapau ya. Oke, gue sambil makan nih bener nggak apa-apa. Makan dong. Lanjut dong. Panas loh. Iya, kan namanya juga nasi padang tuh enaknya anget-anget. Wah, mantap. Mantap, Tio. Gokil. Muka lu ungu gitu, Tio. Orang malu mah merah mukanya lu ungu. Gila. Kita lanjut pertanyaan ya sambil makan aja nggak apa-apa. Ini enak banget sumpah. Terima kasih. Terima kasih. Karena nasinya anget-anget. Nasi padang tuh lebih enak dimakan pas dia anget-anget. Kalau gue nasi padang lebih enak kalau dibungkus. Karena lebih banyak. Iya. Lu kayak kuli lu. Ya dibungkus aja lah. Eh, gue makan banyak banget lo. Oh iya. Lu termasuk banyak makan lu ya? Suka makan. Suka makan. Stress makan? Hmm. Stress nggak makan. Oh, stress malah nggak makan. Kalau happy banyak makan. Hmm. Oh, kebalikannya tuh. Gue kalau stress gue banyak makan. Enggak. Abis mabok apalagi itu. Mie empat. Tambah ayam. Naga. Gue makan mie nggak bisa satu. Harus dua. Harus dua. Sama. Satu tuh kayak. Ya. Permulaan gitu. Kalau dua. Dikasih ditumis dulu. Kasih lagi sambal dikit. Ya ampun. Pakai rawit. Ada mie juga? Oh ada ya. Jolak. Lu kan lagi ini lah. Lagi-lagi diet. Caru cowok lu lihat ke gue. Gara-gara cowok ini nih. Iya. Gara-gara cowok ini gue gemuk. Iya. Lah. Lanjut ya. Kan lu. Masih bernyanyin nih. Lu film juga nggak sih? Ada nggak tawaran? Kenapa tidak diambil? Karena belum mau. Harusnya kan sudah bertahun-tahun gini lu dari Idol. Nggak sih sebenernya gue masih. Mencoba sesuatu. Masih punya banyak goals dalam musik sebenernya. Apa saja? Konser. Album kedua yang full ditulis sendiri. Ya. Secara nggak langsung kayak. Involve di produserinnya gitu lah. Belum ada. Belum ada. Jadi gue belum mau aja. Oh. Makanya lu mau. Masih fokus di musik. Di album pertama. Lu banyak nulis juga nggak lagunya? Iya. Nggak. Album pertama. Full ditulis sama. Produser sebelum Yalin. Tapi kan kemarin lu baru ngeluarin single kan ya? Hmm. Apa judulnya? Serius. 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 Oke ya. Serius. 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 Oke ya. Cukup sampai situ ya. Nggak bisa sampai Inggris. Cuma. Cuma. Di lagunya gue nyanyinya gitu. Serius. 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 Demonya gitu. Demonya gitu ya. Serius gitu. Cuma pas recording. Biar lebih gemes. Gimana? Diminta sama vokal directornya gitu. Gimana? N прир. Serius. Gokil. Gokil. Biar lebih. Mengemaskan katanya. Itu mas Irvana tuh. vocal directornya. Lu kulit lu tuh sweet banget tau. Emang iya kata orang, sweet gitu dia kayak hitam manis gitu kan. Mirip-mirip lah. Lu gak pengen lebih putih lagi gitu, lebih bening, lu suntik apa. Ini menurut gue udah terlalu putih. Menurut gue ini terlalu putih. Lu pernah gelap emang? Gue gelap banget kak, sebenernya. Ini karena jarang keluar kan. Kalo di sini kan gue males keluar, kan udaranya gak enak. Di Kupang masih naik beat tuh ya. Masih, motor gue beat. Motor gue gak mau sekolah beat. Emang beat, bener? Beneran, beat. Beneran, beneran. Beat, gue mau beat. Lu bawa beat beneran? Iya. Anjir. Gue kira lu tuh udah diantar sama siapa gitu. Enggak, karena gue kan jauh dari orang tua. Orang tua gue mungkin kayak karena gue BBGBD ya, kelihatannya kaya banget. Enggak, orang tua aku cukup. Kendaraan, ya cukup lah. Beat. Beat. Motor pertama, beat. Itu juga karena gue tuh tadinya sekolahnya deket banget sama rumah. Biar gue bisa jalan kaki pulang pergi. Oke. Real gue jalan kaki pulang pergi. Lalu gue pernah mengalami ada beberapa kejadian jalan kaki tuh. Tau gak sih orang-orang yang suka pelecehan di jalan gitu. Pegang tete? Iya itu. Terus. Anjir kurang ajar bangsa. Terus yang kalau bawa motor, celananya gak dipake. Hah? Itu gue kirain di depok doang. Lah itu kan biasanya kejadian di depok kan. Di kumpang juga ada. Itu di kumpang juga ada. Nah karena itu, gue kan takut. Lu pernah liat secara langsung gitu. Pernah lah. Iya lah. Gede gak lah? Jujur karena takut gak kelihatan banget ya. Karena takut. Cuma gue kalau liat orang bawa motor saat gue jalan kaki, gue selalu merhatiin kesitu. Karena gue takut. Oh karena ada traumanya. Jadi ada nih bapak-bapak lagi bawa motor, lu langsung liat kesitunya. Iya kalau orang sendiri. Dan gini kalau orangnya bawa motor satu tangan doang. Itu udah pasti gue merhatiin. Lu langsung liat kesitu? Karena kalau gue ketemu pengen gue lempar. Dan gue teriakin kalau ada yang kayak gitu lagi. Ih lu pernah ada di momen itu ternyata ya. Iya jadi gara-gara itu dibeliin Honda Beat. Dibelikan lah motor Beat. Iya kan. Naik Beat lah Marion Jola ini. Udah gitu gue bodoh banget bawa motor. Kenapa? Jatuh terus? Gak tau gue gak pintar. Gak jatuh, puji Tuhan. Tapi tidak bakat. Tidak bakat bawa motor. Iya, bawa motor tuh kayak gak keren gitu loh bawa motor. Lu pernah monceng tiga gak? Gak. Gak. He? Cabai-cabean gitu. Lu kan pas banget Beat. Kasih Pink Hello Kitty gak? Motornya warna hitam. Warna hitam. Helmnya helm dari dealer. Itu aja lu pake. Lu gak nyari cowok yang punya mobil lah Pak. Kan biasanya gue pernah SMP pernah SMA yang ketemu sama cewek-cewek yang ngincernya yang punya mobil. Ya walaupun itu mobil bapaknya. Dulu yang penting ganteng gak buncit aja. Gak buncit aja. Si spek. Wah lu kalo ketemu gue SMA lu pasti. Kenapa tuh? Buncit? Gua seven spek gua. Saking bayangan. Banyak lagi. Yoi. Badan kotak-kotak, badan bau. Gua sebenernya bukan kotak-kotak, kurus-kurus. Yang penting kurus, gak perlu kotak-kotak. Kalo gua kotak-kotak. Karena kan gua b-boy dulu ya. Breakdance apa segala macem. Jadi badan kering. Oh iya lu liat kemarin pas pertandingan b-boy ya. Oh iya lu liat gitu ya. Lagi dong Kak. Hah? Lagi dong. Kayak gua kado gini. Gapapa lu sempet liat ya kan itu ya. Di tiktok. Iya. Pro dan kontra juga itu ada yang bilang gua songong, petakilan gitu. Maaf ya temen-temen. Saya tuh komedian temen-temen ya. Kan dia for fun juga. Iya. Ya kalo serius mah Kevin, Kevin Sanjaya dipanggil. Gua suka banget loh main badminton juga di Kupang. Gua juga gua jago banget. Gua gak tau gua jago banget ya ya. Lu jago berarti? Termasuk jago? Harusnya lu ya lu. Termasuk rajin. Gua pernah diajakin juga tapi gua gak mau. Karena udah lama gak main. Kapan terakhir lu main? Di Kupang? Sebelum Idol. Abis itu liburan sempet main. Ya paham lah gua. Pas di Kupang abis itu kesini gimana? Gua pernah mau sempet main badminton orang SCBD. Joget apa tadi itu? Itu fase hidup gua cuma berapa bulan doang loh yang kayak gitu. Iya gak apa-apa, tapi bagus dong Namanya kita kaget ibu kota tuh wajar Kita sebagai perantauan Semua orang merantau dan hidup menjadi Di dunia entertain pasti akan begitu kebanyakan Kebanyakan ya Gue tidak bilang semua teman-teman ya Gue alat lagi ya, gue tidak bilang semua Tapi teman-teman gue rata-rata begitu ya Kita namanya anak daerah, kita gak punya uang dulu Kita gak punya job Kita tidak tahu tempat begitu Mau kesitu pun misalnya ada di kota Padang Gue mau masuk pakai apa Iya kan Kalau sekarang sudah punya nama, sudah punya uang Privilege banyak Masuk, gue masuk aja Pasti ada yang ada Kurintip pasti langsung Masuk, masuk Masuk, masuk Dari luar gue udah begini soalnya Masa joget kegini Padahal statunya gak jadi Oke balik lagi Di single yang ini akan jadi album gak? Akan jadi album Jadi setelah yang ini gak rilis-rilis lagi sampe rilis album Oh jadi gak ada ngeluarin single lagi Akan Luncurlah album Yang kedua Di tahun ini kah? Harus di tahun ini Kalau gak di tahun ini gue demo label gue Teman-teman Jadi tahun ini Lala akan mengeluarkan album Yang dimana berarti single Seriousnya Serius 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 Ya teman-teman Jadi Jadi Akan ngeluarin album Ini pertanyaan klasik sih sebenernya Lu kan pengen Nulis sendiri Inspirasi dari mana Biasanya tuh Susah toh bikin lagu Menurut gue Kalau gak dari cerita sendiri, dari cerita orang. Lu mah kalau cinta banyak banget pasti ya. Kalau cinta banyak banget pasti perjalanannya. Sebenarnya bukan banyak banget, lebih ke perasaan emosi yang paling gue pahami sekarang kebanyakan cinta. Karena gue belum kehilangan bentuk lain selain bentuk putus cinta. Jadi kebanyakan cinta. Separah apa lu pernah putus cinta? Gue pernah minta balikan tiga hari berturut-turut. Anjir, lu yang minta balikan. Cowoknya emang ganteng banget pasti ya. Ya cukup ganteng lah. Untuk di sekolah. Oh itu masa SMA itu? Ya Allah lah. Terus dia gak mau, tetep gak mau? Gak mau, tiga hari berturut-turut. Gue ampe berlutut. Terus gue nangis-nangis gitu di kelas. Kalau kamu, jadi kita satu kelas. Jadi kalau misalnya dia mau minum air gitu. Gue bilang, ya buka botol minum air berarti mau balikan. Dia gak jadi minum. Sampai begitu. Gue orangnya straight forward. Jadi kalau gue mau, gue bilang. Kalau misalnya gue naksir, gue bilang. Gue minta balikan, gue bilang. Gue gak ngumpet-ngumpet. Itu poin ya lu langsung. Suka ya suka. Itu paling kocak sebenernya. Paling memalukan. Iya lah pasti tiga hari. Lu sampe berlutut. Sekarang aja dimana? Kayaknya gak tau ya dimana. Masih di Kupang? Gue gak tau lagi antara di Kupang atau dimana. Gue gak tau di Kupang. Sekarang gak tau lagi sama lu. Gila. Ini pasti nonton lu nih. Tapi dia sekarang sudah tidak tau sama lu. Beneran gue minta banget. Sampai gue kan pulang gitu dia mau dijemput. Karena hujan. Jadi orang tuanya jemput di rumah gue. Sepanjang jalan kaki ke rumah. Karena gue bilang rumah gue deket sama sekolah kan. Itu gue sepanjang jalan. Kapan mau balik? Tiga hari. Karena gue selalu punya batasan tiga hari. Setelah tiga hari gue gak akan mau meluat. Lu langsung mencari yang lain. Ah oke. Lu perjuangkan tiga hari. Perjuangkan tiga hari. Hari ketiga dia gak mau. Besoknya aku langsung jalan sama cowo baru. Tapi secepat itu juga ya? Ada aku tinggal minta sama temenku. Lu ada temen gak? Tinggal minta? Lu kayak minta rokok tau. Udah aku waktu itu tanya temenku. Ini kan galau banget nih. Jadi aku bilang sama temenku. Lu punya temen gak cowo gitu. Ajak jalan dong sama gue. Nonton kayak apa kek. Misalnya baru putus. Biar asik aja. Ada temen jalan. Ada katanya. Tapi lu masih kepikiran dong. Sama mantan. Yang sama yang tiga hari itu. Iya tapi gue pasti kalo udah tiga hari. Gak enggak. Tapi gue pasti minta kembali. Soalnya gue orang yang gak suka menyerah terhadap orang. Kalo di satu hubungan gue gak suka nyerah. Sekali doang gue menyerah sama orang yang gue selingkuhin itu. Kenapa lu selingkuhin dia? Aduh banyak yang rasanya. Gak penting tuh sebenernya. Lebih penting hubungan gue yang sekarang. Apa rasanya selingkuh? Capek gak sih? Waktu itu selingkuhnya gak lama. Bentar doang. Tapi abis gak energi lu? Abis. Iya lah. Enggak tapi gue udah mulai lost contact sama yang lama. Kayak pacarannya tuh udah on and off juga. Jadi kayak. Bukan lagi bener-bener pacaran terus lu. Pacaranin dua orang gitu. Iya. Enggak. Terus ini. Ini capek juga begitu pasti. Energi abis. Abis banget energi. Tadi apa yang mau gue tanya ya? Oh iya. Maaf. Ma, bapak lu lagi abis kecelakaan ya? Oh. Kek kecelakaan kecil. Oh. Kayaknya parahan cila dia bro. Parahan cila kayaknya. Cuma kecil. Kecil mah nyerempet biasa. Gak nyerempet sebenernya. Jadi. Kemarin mereka baru dari sini. Pulang. Mereka bilang sama aku. Mereka mau trip. Jalan-jalan nih. Pakai motor. Beat lu SMA itu? Beatnya udah gak ada. Gue kira masih ada kan. Pakai motor. Motornya agak gede. Kayak apa sih motor biasa. Gak, gak, gak. Motor biasa. Apa sih? N-Max gitu-gitulah. Tapi bukan N-Max yang satunya lagi. Ah itu. Motor Wibi. Motor Wibi. Iya yang itu. Warna putih, warna hitam. Hitam deh kayaknya. Hitam. Oke. Jadi naik hitam. Mau trip berdua. Sedangkan dua-duanya ini orang tua. Bapakku kan sudah tua. Berapa tuanya dulu? Papat lahir tahun 73 berarti. Si muda itu mah 73 mah. Berapa? 40 berapa? 5-4. 5-4 tapi gula. Gulanya tuh kakinya yang satu tuh udah agak bincang gitu. Wah dia gula basah berarti. Kalau luka selama sembuhnya. Iya. Oke. Bahwa motor triplah mereka berdua. Mamaku tuh adik papa setahun. Tapi mamaku tuh gendut. Sangat gemoy. Dia sangat mengemaskan. Segemoy Tio tadi? Segemoy itu. Oke. Lebih gede dikit. Oke. Jadi naik motor berdua. Pergi tuh ke tempat yang kayak ke puncak. Tapi arenanya lebih susah dari puncak. Puncak mah kecil. Gue mau lebih berani. Nah gue kalau ke tempat ini gue gak berani bawa mobil. Selalu gue kasih bokap gitu. Terus lu feeling udah gak enak tuh? Gak kasih tau. Berdua ini. Main jalan aja? Emang bandel. Karena pas bilang mau naik motor. Gue udah bilang ngapain? Naik mobil aja. Kan ada mobil di rumah. Udah tua. Karena Pak Rustri pake motor. Tiba-tiba mereka udah pergi aja sendiri. Berdua honeymoon. Naik motor. Terus dapet kabar. Udah di UGD baru habis. Kena tabrak. Jadi mau belok ke Pertamina. Ditabrak dari belakang sama motor lain. Anak muda. Masih muda. Masih kecil. Gak pake helm. Emang baunya ugal-ugalan. Jadi pas papa mama belok kiri. Mereka nabrak dari samping. Jatuh. Kelempar. Berpisah dua-duanya. Mama cerita tuh udah drama. Mama bilang. Pas jatuh mama udah. Papa. Papa udah mama. Papa udah mama. Mama bilang ini. Kalau Tuhan tidak kasih. Berarti sudah Su ini. Kan namanya orang tua. Dan motor berat kan. Motor untuk papa tahan. Dengan kaki papa berat. Motor dengan mama. PCX gede. Mama gede juga kayak PCX kan. Ini mama yang bilang. Mama bilang. Sudah motor PCX gede. Cici juga tau mama gede. Jadi papa kasihan. Mama bilang. Jadi jatuh mama. Papa gitu. Tapi untungnya cuma lecet. Kena tulang kering. Katanya mama tulang keringnya sakit. Cuma gak apa-apa. Dipilih sama dokter baik-baik aja. Terus orang yang nabraknya udah di kantor polisi. Udah diurusin secara kekeluargaan. Sempet dipukul tapi katanya. Kalau gue sebagai anak bokap nyokap. Lu gue pukulin dulu dia tuh. Gak, gak, gak kok. Gak pake helm lu gila. Tapi tau gak yang bikin epicnya apa kak. Apa? Kan gue upload. Karena gue lucu sama reaksi adek gue. Jadi gue upload aja gitu. Karena adek gue cuma jawab. Papa bilang gak apa-apa. Dia cuma jawab syukur lah. Kayak gitu doang. Kalau gue kan panik. Iya lah. Adek gue cuma syukur lah. Gue lucu gue upload kan. Gue tau yang gilanya apa. Ada netizen yang bisa komen. Dan ini kalau lu tau. Ini lu tau. Gue baca dan menurut gue. Lu bodoh banget. Dia bisa tulis. Bodoh. Iya dia bodoh. Bodoh. Dia bisa tulis. Wah mimpi apa yang nabrak mamanya Marion Jola. Kan gila ya. Anjing kok. Maksudnya lu gila ya. Maksudnya lu bisa komen begitu. Dengan kerennya dia ngelutup. Apa perasaannya. Orang itu pun tidak akan sengaja. Wah ini orang tuanya Lala. Gak gue sikat. Itu bukan keuntungan. Itu kemalangan. Gila. Masih ditulis. Wah mimpi apa ya. Bisa nabrak mamanya Marion Jola. Wah anjing nih orang. Lu tau gak itu. Kalo boleh. Kalo boleh. Kalo boleh. Di sensor tuh tau gak. Gue ngomong sama. Tempat gue. Ini Pukimais apa. Anjing. Abang. Dia bilang. Dia bisa bilang. Mimpi apa. Gak deh. Mimpi cuci. Luar asli ya. Terima kasih dong. Tepuk tangan dong. Buat Lala hari ini. Teman-teman lucu sekali. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Eh gue mau closing. Tapi gue pengen. Lu pake bahasa kupang dong. Bilang jangan lupa nonton. Goyang Lidah. Gitu. Gitu aja. Teman-teman. Jangan lupa nonton. Pake logat aja ya. Pake logat aja. Saya NTT bahasa tanahnya banyak. Awas tidak nonton. Pukimais. Gue pernah liat ya. Ada dua. Dua orang. Dua apa tiga orang. Sorry nih ya. Banci. Mau nyanyi. Lagu-lagu ini. Lagu-lagu kupang kayaknya. Terus ada telepon masuk. Lagi jadi. Pernah liat kan. Ini siapa Pukimais ini. Mati kan saya coki. Mati kan kita gitu loh. Iya apa gitu ya. Orang NTT tuh logatnya gitu. Iya lucu tau. Kalau orang Ambon masih lembut kan. Iya. Orang Ambon tuh seng. Betak ya. Sengan lu. Kenapa pake apa. Kalau maki pun masih halus gitu. Paling kasar sebenarnya logatnya paling gak enak didengar orang kupang NTT. Kupang ya. Kupang NTT tuh kasar ngomongnya. Bahasa dari semua pengen-semua jangan lupa nonton. Goyang Lidah. Kalau bosong lupa. Gak bosong kasian. Ini acara bagus nah. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Lala sehat selalu. Terima kasih. Sukses buat albumnya di tahun ini. Amin. Amin. Sip. 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 Sip.